Wow, rindang sekali pohon sahabi ini. Aku juga kalau misalnya punya kesempatan, dikasih kesempatan untuk bisa berkunjung ke Yordania. Pasti ingin sekali rasanya melihat pohon tersebut ya. Pohon yang memang penuh cerita dan juga sejarah termasuk untuk melihat badan-badan peninggalan... ...dari Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kecintaan. Betul, karena memang pohon ini juga dikatakan adalah blessing tree. Seperti itu. Oke, sebagai kecintaan kita, sebagai umatnya. Yang pastinya juga kita kan, kalau misalnya kayak kemarin saya baru berangkat pulang umroh. Oh, disumur umroh umroh ini ya? Betul, kita juga sebagai apa ya, menghormati gitu. Bukan berarti mengkeramatkan ya, tapi sebagai... Memuliakan. Memuliakan, seperti itu. Safaat. Safaatnya, mengambil safaatnya aja sih. Kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita mendapatkan kabar bahwa Opik mendapatkan rambut Nabi Muhammad SAW. Tentu saja ini juga mendapatkan banyak sekali pendapat yang berbeda dari masyarakat. Termasuk juga dari Majelis Ulama Indonesia yang memiliki pendapatnya tersendiri. Termasuk juga Ustadz Maulana. Nah, kita akan lihat seperti apa ini dia untuk Anda. Masyarakat Indonesia menedak heboh. Banyak orang dibuat bertanya, Benarkah sehelai rambut yang dibawa penyanyi religi Opik dari Ankara, Turki ke Jakarta, Indonesia adalah benar milik Nabi Muhammad SAW? Banyak yang bertanya perihal keasliannya, hingga menuntut untuk pembuktian dengan penelitian di laboratorium. Pertama, apakah itu benar? Masalahnya kan belum tentu benarnya. Itu saya katakan. Kan boleh saja saya ambil saja, maaf saja rambutnya orang lain. Saya katakan ini kan rambutnya Nabi Musa. Ini rambutnya Nabi Ibrahim, Nabi Adam gitu kan. Dari mana kita mengatakan iya dan tidaknya? Dengan ilmu apa? Kita yakin bahasanya itu betul-betul rambutnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kita nggak ada ini, nggak ada alatnya. Nggak ada keilmuwan apa? Dengan misi penyelitian ilmuwan apa gitu loh. Itu yang pertama. Yang keduanya, ini jangan sampai seolah-olah dengan nama, Oh ini rambut Nabi, ini apa itu menunjukkan keistimewaan orang yang mendapatkannya. Nah kira-kira nanti di mana sana lagi gitu kan. Oh yang lain nggak dapat, tapi nyatanya maaf saja saya dapat. Oh yang lainnya nggak diberi, nyatanya saya diberi. Kan sudah lain lagi gitu kan. Padahal ini belum tentu gitu loh. Ini belum tentu benar tidaknya gitu. Jika memang betul keasliannya, maka memang sudah sepatutnya benda yang jadi bagian sejarah itu harus dirawat dan dijaga dengan apik dan dimuseumkan. Lantas seperti apa seharusnya rambut Nabi Muhammad SAW itu disimpan? Ya tentu saja karena sebagai instansi museum, ada beberapa hal yang harus kita klarifikasi terlebih dahulu terkait dengan koleksi yang ada koleksi apapun ya. Jadi pertama adalah keasliannya, yang kedua adalah legalitasnya, dan lain sebagainya. Tapi paling tidak dari dua hal ini, itu yang paling penting. Jadi benda apapun itu, seunik apapun itu, kalau memang keasliannya tidak meyakinkan, maka pihak museum pun juga tidak mungkin akan mendisplaynya. Demikian juga tentang tentang legalitasnya ya. benda sudah ketahuan asli, tapi legalitasnya masih dipersengketakan misalnya kan. Jadi pihak museum pun masih belum berani juga untuk memamerkan hal-hal yang seperti ini. Masyarakat diharapkan untuk tidak berpolemik, serta tidak perlu bingung menanggapi helai rambut Nabi Muhammad SAW yang dibawa opik dari Turki ke Indonesia dan disimpan di rumahnya di Pulau Gebang, Jakarta Timur itu. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap helai rambut dari Nabi terakhir yang diimani umat Islam ini yang kini berada di Indonesia? Iya, aku sempat baca. Itu harus di ngajiin 24 jam kan. Terus dia juga menyangkupi. Tapi sih pengen lihat juga bentuknya kayak gimana. Dan katanya membawa berkah juga ya. Rambut dari Nabi. Itu sebenarnya mustahil sih ya. Karena itu akan dimasukkan ke dalam museum. Museum di mana tempat penyimpanan-penyimpanan benda Nabi, yang jejak-jejak Nabi. Itu sebenarnya memang harus disimpan di sana. Tidak bisa untuk dibawa-bawa. Mungkin untuk hanya dipegang dan dilihat saja. Itu adalah salah satu bagian daripada yang ada di dalam Rasulullah. Tentunya kita sebagai umat Islam juga sangat menghargai, sangat menghormati, dan kita akan menjaga apa yang menjadi milik Rasulullah yang diamalkan kepada Bang Opik. Tentunya satu penghargaan yang luar biasa bahwa Bang Opik diberikan kepercayaan untuk menjaga salah satu anggota tubuh di dalam Rasulullah. Melihat begitu istimewanya, layar rambut Nabi Muhammad SAW untuk membawanya saja Opik dan tim mengusungnya di atas kepala. Tak boleh lebih rendah dari kepala orang yang membawanya. Salawat teriring salam tak berhenti dikumandangkan di sepanjang perjalanan. Lantas, bagaimana seharusnya kita sebagai umatnya menyikapi hal tersebut?